Hai Hai and welcome to COVID buddy kenalin aku Coach Yesinta yang bakal bantuin kamu untuk dapetin body goals di saya sekitar di kali ini aku kenal satu klien ku yang bernama Miss AA dia adalah seorang ibu rumah tangga berusia 24 tahun asalnya dari Bogor mempunyai tinggi 155 cm dan berat badan 73 kilo klien ku ini dia waktu saat weekday dia akan makan sangat sedikit itu sangat rendah kalori tapi ini masalahnya adalah ketika weekend dia akan balas dendam dia akan makan junk food dua kali lipat lebih banyak dan apalagi dia punya sakit mah jadi dia tuh nggak tahu pola diet yang benar untuk dia itu seperti apa sekarang kita lihat pola makan dia untuk sarapan dia akan makan satu ubi kukus dan juga segiga pieces kurma dan untuk makan siang dia akan makan satu sendok nasi dan juga lauk yang tersedia di sana ayam ikan telur ataupun tumis sayuran dan makan malam mirip dengan makan siang tapi porsinya lebih sedikit dan dia itu nggak snacking sama sekali kalau ngeliat pola makannya seperti ini bisa dibilang dia under kalori nah sekarang kita cari tahu sebenarnya berapa banyak sih kalori yang diputuhkan oleh dia kita masuk ke kalori kalkulator dulu pertama masukin data dirinya dia berat badan tinggi usia dan satu lagi dia juga bilang kok dia tuh hanya olahraga 15 menit mungkin seminggu dua kali untuk activity levelnya dia masuk di sedentary yaitu little atau no exercise sama sekali karena 15 menit itu nggak cukup untuk turunin berat badan setelah dihitung jumlah kalori dia kalau ingin turun berat badan dia harus konsumsi minimal 1531 kalori ini udah di kalori defisit sekitar 200 kalori setelah tahu profilnya Miss EE sekarang aku akan bisa kasih solusinya yang pertama kalori yang dia makan setiap hari saat weekdays itu bisa dibilang cukup rendah kalori 1100 atau 1200 kalori sedangkan kebutuhan dia ada 1500 kalori jadinya dia bikin diri dia itu merasa lapar terus dan kita juga nggak mungkin makan healthy food itu 100% clean setiap hari aku selalu nyarankan itu dengan aturan 80% kamu makan healthy food dan 20% kau bisa makan yang junk food kau bisa tambahin kesukaan kamu bisa tambahin minuman ataupun apa yang kamu suka dengan porsi yang kecil ini bikin kita bisa jadi long term tanpa ada sesi bahas dendam di weekend dan dengan pola makan tersebut mahnya pun tidak akan terganggu yang kedua Miss EE itu selalu fokus untuk defisit kalori dengan cara mengurangi makan sampai sedikit mungkin padahal dia juga punya sakit mah defisit kalori ada dua cara yang pertama kurang makan dan yang kedua adalah dengan olahraga dia harus mulai olahraga minimal 3 kali seminggu 30 menit perharinya plus makan dengan cukup kalori yaitu 1531 kalori dan diantara yang seperti itulah nggak mungkin selalu tepat ini akan bantu untuk perbaiki metabolisme dia berat-berat bisa turun dan juga mahnya aman aku saranin untuk bisa konsul ke dokter jadi dokter itu bisa tahu kondisi mahmud seperti apa sih karena dokterlah yang tahu pola makan set apa yang cocok buat kamu sebagai hadiahnya aku akan kasih e-book yaitu Curved Body Kickstart buat Miss EE semoga ini bisa membantu dia untuk mulai hidup sehat di sini berisi dengan pola makan waraga juga motivasi supaya bisa memulai hidup sehat sama 30 hari dan ini totally free buat kamu yang pengen konsul ke aku juga aku bisa langsung klik link ini dan setiap konsultasi yang aku pilih akan mendapatkan free e-book Curved Body semoga saya segini bisa membantu kamu untuk meraih body goals kamu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan see you next time bye bye